Halo teman-teman, balik lagi di Youtube channel saya, Cakabrian Budi Saya hari ini mau beropini tentang Ada satu pertanyaan yang datang ke saya Bagaimana menurut saya tentang Software Bajakan Nah sebelum itu, subscribe dulu ya channelnya Soal software bajakan Nah jangan pada baper ya Dengerin jawaban saya Jadi gini, pertama kalau barang bajakan itu Ilegal Alias curian Nah itu udah pasti Salah secara hukum Tapi, kalau buat belajar Gak apa-apa Selama hasilnya Tidak dipublish Ya soalnya kan banyak juga teman-teman kita yang masih pakai software yang crack Atau versi pertanian Atau apapun namanya itu yang intinya tidak ori Kalau saya dimasalahin Yang penting tetap Ngulik si software itu Baik itu DAW Baik itu VST Atau plug-ins-plugins yang mendukung si DAW Nah itu jangan dimasalahin Nah itu jangan dimasalahin Yang penting Buat saya Tetap berkarya Tetap bikin musik Nanti kalau misalnya Udah ngasilin Karya yang bagus Punya banyak uang Nah beli software original Buat menghargai Si para kreator DAW-DAW tersebut Dan itu Mendukung Ekosistem musik yang bagus Kayak kira itu pendapat saya Saya gak mendukung pembajakan Sama sekali enggak Tapi Kalau memang Yang sudah adanya telanjur seperti itu Ya sudah dimanfaatkan sebaik-baiknya Dan jangan dipublish Kalau bisa Sekian jawabannya Mudah-mudahan Cukup menjawab pertanyaan Di komunitas teman-teman Home recording yang Yang saat ini Banyak Berdiskusi tentang hal itu Ini bukan hal yang Bisa diperdebatkan Karena panjang dan bang waktu Simple Bajakan itu ilegal Dan salah Tapi kalau udah telanjur Ya sudah Ditabung aja uangnya Buat beli yang original Kayak gitu Thank you